Berita artis terbaru hari ini, Pentolan Band Dewa 19. Ahmad Dhani mengakui dirinya sudah sakit hati akan sikap Onca Mekel sejak 2010. Tahun itu juga lah yang diakui Ahmad Dhani awal mula Onca Mekel tidak menuntaskan urusan royalti atas lagu-lagu ciptaannya. Tapi saat itu Ahmad Dhani belum merasa kesal pada Onca Mekel. Ahmad Dhani mengaku dirinya baru merasakan kesal tahun ini ketika mantan vokalisnya itu sering manggung membawakan lagu Dewa 19. Kemarin gak kesel, masih sabar. Terang Ahmad Dhani saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 6 April tahun 2023. Tapi kalau ditanya sakit hatinya sudah dari 2010, oh iya dong, terangnya. Di tahun ini kekesalan Dhani meluap sehingga ia selalu mengutarakan keresahannya di depan publik dalam berbagai kesempatan. Ya karena kesalnya baru sekarang, ujar Dhani. Bukan masalah pribadi yang membuat Ahmad Dhani sakit hati lalu tagih royalti ke Onca bahkan ia siap dan bersedia manggung bareng Onca dalam konser Dewa 19 setelah lebaran. Tentu dengan catatan honor ex-vokalis Dewa 19 itu tidak lebih mahal darinya. Kalau harganya sesuai ya why not, masa bayarannya lebih dari saya. Ujar Ahmad Dhani dikutip dalam Youtube Sambal Lalap, Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Sebagai pencipta lagu, Ahmad Dhani merasa pantas dibayar lebih mahal dari Onca selaku penyanyi. Lagunya kan lagu saya, terus minta harga lebih mahal, ya enggak mungkin, kata dia. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.